Masyarakat di timur Kota Ndaha mengalami keresahan di terpap paceklik hasil buminya. Tanah yang subur tiba-tiba tak bernilai karena terjangan banjir bandang dikala penghujan dan kekeringan dikala kemarau. Sungai lahar yang besar perlu dikendalikan. Di bawah pengawasan Rakyat Demung Sang Mertabun Ranggasapu, Mapanji Bupon mengerjakan megaproyek bendungan besar di desa Pusmala. Cerita di awal video merupakan kisah yang kami syarikan dari isi prasasti yang berada di Museum Erlangga Kota Gediri. Prasasti ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit yang berada di Bumi Kadiri. Hari ini ayo kita bahas salah satu koleksi Museum Erlangga yaitu Prasasti Kusmala. Menurut laporan C. Kenabel, 1915, Prasasti Kusmala berasal dari Desa Kandangan, Distrik Pare. Kini, Desa Kandangan menjadi salah satu pusat ibu kota kecamatan di Kabupaten Gediri, yaitu Kecamatan Kandangan, Kabupaten Gediri, Jawa Timur. Pada baris pertama sisi muka Batu Prasasti, kita dapat baca angka tahun 1272 Saka. Jika dikonversi ke dalam tahun Masai, maka jatuh pada tanggal 14 Desember 1350 Masai. Pada tahun ini, Istana Majapahit mengalami kesedihan besar, yaitu bafatnya Sri Raja Patni Diyah Hayatri, Nenek Raja Hayamuruk. Pada baris kelima sisi muka Prasasti, terukir nama raja yang memberkati proyek bendungan di Kusmala ini, yaitu Paduka Batara Matahun Sriwijaya Rajasa Anantawikramot Tunggadewa. Tapi kok ada yang aneh ya dari jabatan beliau? Dalam kakawin Desa Warnana, Sriwijaya Rajasa adalah penguasa di wilayah Kerajaan Wengker. Begitu pula dalam Pararaton, Raden Gudamerta bergelar Bre Wengker. Namun, di dalam Prasasti Kusmala disebutkan dengan jelas bahwa beliau adalah raja 5 tahun. Lalu, informasi mana yang dapat kita percaya? Secara kritik sumber, maka sumber Prasasti Kusmala dan kakawin Desa Warnana sama-sama kuat. Karena keduanya ditulis sejaman saat raja masih hidup. Namun, ada perbedaan waktu penerbitan sekitar 15 tahun antara kedua sumber sejarah tersebut. Prasasti Kusmala diterbitkan tahun 1272 saka. Sedangkan kakawin Desa Warnana selesai ditulis tahun 1287 saka. Jadi, ada indikasi kuat jika di antara kedua tahun tersebut, Sriwijaya Rajasa dilantik menjadi raja di Wengker. Sedangkan Kerajaan Matahun diserahkan kepada menentunya. Yang bernama Sri Raja Sawardana, suami dari Putri Indudewi Penguasa Kerajaan Lasem. Tahun 1272 saka adalah masa di mana Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Sri Maharani Tripuanot Tunggadewi. Di mana, sekitar tahun ini pula, Putra Mahkota Sri Hayamuru kemudian dinobatkan sebagai Maharajadi Raja di Istana Majapahit. Dalam pakawin Desa Warnana, dengan jelas disebutkan jika Sriwijaya Rajasa merupakan suami dari Sri Mahadewi Maharajasa. Di mana Sri Mahadewi Maharajasa adalah adik dari Sri Maharani Tripuanot Tunggadewi. Jadi, Sriwijaya Rajasa adalah saudara ipar Sri Maharani Tripuanot Tunggadewi. Sekaligus, Paman dari Sri Maharaja, saya Murug. Untuk alasan penerbitan Prasasti Kusmala adalah sebagai monumen peringatan atas keberhasilan mega proyek pembuatan pendungan di Desa Kusmala. Dari lokasi penemuan Prasasti Kusmala di Desa Kandangan, maka indikasi proyek pendungan tersebut mengarah kepada dua sungai besar yang mengalir di sekitar desa ini, yaitu Sungai Lahar Kontok atau Sungai Pahit. Di antara dua sungai tersebut, banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologis dari Masa Kadiri maupun Majapahit. Dari isi Prasasti Kusmala, kita dapatkan dua nama yang berperan penting dalam pembuatan pendungan di Desa Kusmala ini. Yang pertama adalah pengawas proyek pendungan, yaitu Rakyam Demung Sang Martabun Rangga Sapu. Dan kedua, pelaksana proyek pembuatan pendungan, yaitu Panji Pupon. Mereka berdua dalam Prasasti mendapatkan sanjungan atas keberhasilan dalam pembuatan pendungan Kusmala yang sangat kuat dan indah tersebut. Pada baris ke-6 hingga 7 sisi muka Prasasti Kusmala, dijelaskan jika atas keberhasilan pembuatan pendungan Kusmala ini menjadikan kemakmuran masyarakat di timur Kota Andaha. Kita ketahui, jika wilayah timur Kota Andaha merupakan tanah yang subur dengan banyak sekali sumber-sumber mata air, namun karena lokasinya yang berada di zona merah gunung berapi kelut, maka perlu suatu rekayasa lingkungan agar memaksimalkan potensi kesuburan tanah tersebut. Instalasi keairan, baik dalam bentuk terowongan-terowongan bawah tanah, weluran, hingga pendungan, sangat penting dalam upaya memaksimalkan hasil-hasil pertanian dan memakmurkan masyarakat di bumi kadiri. Keberhasilan proyek pendungan Kusmala menjadi salah satu bukti jika masyarakat Jawa kuno tidaklah sepele. Mereka telah memiliki peradaban tinggi, menguasai ilmu hidrologi, geologi, fisika, teknik sipil, dan juga matematika yang sangat baik. Arsitektur percantian dan instalasi-instalasi keairan berupa bendungan, meluran, padertan, dan arom merupakan bukti kuat mengenai hal tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, mereka telah merekayasa lingkungan dengan sistematis dan berkesenambungan. Tercatat, sejak abad ke-9, bukti rekayasa lingkungan di wilayah timur kediri ini telah berjalan berkesenambungan. Seperti contohnya, proyek Sudetan Harinjing oleh Pegawanta Bahari pada tahun 726 Syaka. Kemudian, pemberian anugerah kepada para cendekiawan di Kawikuan Paradah di sekitar Sungai Harinjing pada masa Raja Sindok sekitar tahun 1956 Syaka hingga 1965 Syaka. Lalu, proyek instalasi keairan dari Kerajaan Kediri di Desa Geneng sejak masa Raja Bameswara tahun 1050 Syaka hingga masa Majapahit. Yang terakhir, kita dapatkan proyek bendungan Kusmala pada masa Majapahit ini. Dalam Kakawin Desa Barnana, Sri Maharaja Hayam Murug pernah mengibaratkan hubungan antara negara dan wilayah-wilayahnya. Beliau mengibaratkan negara bagaikan singa, sedangkan wilayah-wilayah bagaikan hutan belantara. Jika wilayah-wilayah rusak, maka negara akan kekurangan pangan dan lemah. Jika negara lemah, maka wilayah-wilayah akan mudah rusak diserang musuh dari luar. Sehingga, keduanya harus saling mendukung. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat bagi upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. Salam, Pemajuan Kebudayaan. Maju, Berbudaya! Terima kasih telah menonton!